Intro Hari ini kita ke Lafatur Merapi untuk menikmati sensasi naik jeep dan tempat bersejarah dari latusan Gunung Merapi Di video sebelumnya kita sudah review hotel All Stay di Semarang, kemudian menuju Jogja dan gerbong toko elektronik Menikmati suasana sore Jogja, review hotel ceria alun-alun Dan sekarang kita sedang di perjalanan menuju kaki gunung Merapi Dan tibalah di camp jeep Merapi Oficial Kita ambil paket yang medium, 500k Paketnya sudah bangker kali adem, batu alien, musim-musim syarataku, manuver di kali kuning Semoga bisa jadi referensi liburan barang keluarga ya Selamat menikmati Pemberhentian pertama spot foto dengan background gunung Merapi Kemudian berikutnya di bunker kali adem Driver jeep sekaligus tour guide ya Sekarang kita sampai di 4,5 km dari puncak Merapi 4,5 km Iya Jadi bangker ini dibangun tahun 2001, selesai tahun 2005 Dan 2006 itu terjadi keropi Jadi bangker sendiri itu fungsinya hanya untuk awan panas dan gempa Berikut foto sebelum dan sesudah erupsi pada bunker ya Yuk langsung saja kita lihat ke dalam Terima kasih 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 Setelah puas foto-foto, kita melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya. Sekarang kita tiba di objek wisata batu alien. Terbayang betapa dahsyatnya erupsi sampai batu terlempar sejauh ini. Terdapat banyak spot foto Instagramable ya. Nah ini batu alien yang mirip dengan wajah manusia ya. Objek wisata tambahan ini dibangun saat Covid tahun 2020. Gunung terbelah saking dahsyatnya bencana yang menelan 300 orang korban jiwa ini. Kita melanjutkan perjalanan ke Museum Sisa Hartaku. Sebelum erupsi, ini merupakan rumah seorang mantri kesehatan. Semua hartanya hancur dan beserta hewan peliharaannya. Sebelum erupakan rumah seorang mantri kesehatan. Jadi mati turun aliran dokter ya. Nanti kita foto di teras yang depan ini. Jadi ini. Yuk, ini kita masuk ke dalam. Ini ada alat musik tradisional jam. Namanya gamelan. Iya. Namanya warna lereng prabunus bukan dengan namanya gamelan atau kerawitan. Jadi ini terkena awatan tapi penyak-penyak-penyak hidup. Kalau yang sebenarnya kamar tidurkan kemana waktu itu. Ini ada beberapa motor yang enggak sempat dibawa turunnya jatuh. Jadi kalau ketakutan kali itu malamnya. Kalau sih malamnya semangat. Oh, bisnis yang main. Bungu merapi dan perikil dan pasir yang sampai tempat ini. Jadi tempat-tempat terjadi hujan perikil pada waktu itu. Ini ada keahaan. Oh. . . . . . . . Terima kasih. Ini percakapan terakhir sang kuncen Bama Rijan dengan anaknya. Dan sekarang anaknya menjadi penerusnya sebagai kuncen, sebagai juru kunci yang ditunjuk langsung oleh keraton Yogyakarta. Nah ini barang-barang elektronik nih ya, seperti dispenser. Ada mesin cuci. Kulkas. Kemudian kita melanjutkan ke tempat yang ditunggu-tunggu, yaitu manuver di Kali Kuning. Terima kasih. 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 dan kita menuju Pawon Bah Gito Restonya di pesawahan makan disini berasa jadi petani makan siang di sawung sawah tempat parkir yang luas kita antri nanti akan ada pelayan yang membantu carikan meja makan menu makanannya tentu lokal dengan bumbu rempah yang khas sistem prasmanan jadi ambil saja sebanyaknya nanti kasir akan hitung menunya apa saja jujur enak banget cuma ya pada umumnya Resto Viral malesin ngantrinya kalau kita rate rasa makanannya skala 1-5 dapet 5 suasananya 4 harganya 5 pelayanannya 4 cendol daudnya seger dan manisnya pas area bermain anaknya luas dan ada kolam kita bisa kasih makan ikan disini dan tentu sawahnya ini yang bikin adem terdapat spot foto juga ya untuk update nanti di sosmed nah bayarnya disini bisa pakai kioris juga video selanjutnya kita grepok toko elektronik kembali review ministry homestay kita lihat potongan klipnya ya menikmati malam di maleoboro melihat keragaman budaya di prambanan dan di hari berikutnya melihat magisnya lawang sewu di semarang jadi tonton video yang lainnya di channel ini ya semoga bisa jadi referensi liburan kalian selamat menikmati selamat menikmati